Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti program Suara Gembala bersama Pendeta Cheng Kim Guan dari GBT Bukit Moria. Selamat mendengarkan. Shalom Ibu Bapak, terkasih di dalam Tuhan dimanapun berada, kembali melalui program Suara Gembala, saya Pendeta Cheng Kim Guan menjumpai Ibu Bapak Saudara sekalian dan mengajak kita masuk di dalam perenungan firman Tuhan bersama. Yang akan kita awali terlebih dahulu dengan doa. Mari kita masuk di dalam doa. Kembali kami menghadap hadiratmu ya Bapak, anugerahmu yang begitu berlimpah dengan kasih dan rahmat, begitu nyata dalam kehidupan kami. Sehingga jika kami ada sebagaimana kami ada pada kesempatan kali ini, dengan kekuatan, dengan kesehatan, dengan pengharapan, dengan sukacita, dengan penuh syukur, kami mau mempersiapkan diri dan hati kami untuk kembali bersekutu dengan kebenar firmanmu. Tuhan mengurapi, memberkati kami semua agar firmanmu yang adalah kebenaran, yang merupakan makanan rohani, yang menumbuhkan iman pengharapan kami, yang menuntun jalan kehidupan kami menuju jalan Tuhan. Biar kami dapat mencerna kebenaran firmanmu ini dengan pimpinan dan hikmat daripada kuasa roh kudus. Terlebih, Tuhan mau sucikan, kuduskan hambamu, layakkan hambamu, perkenan hambamu, lengkapi hambamu, dengan hikmat yang daripada Tuhan. Sehingga penyampaian kebenaran firmanmu menjadi sederhana dan mudah untuk ditangkap dan dimengerti oleh kami semua. Terima kasih untuk berkat kasih karuniamu ya Bapak. Berbicara lah bagi kami semua, sebab kami rindu akan kebenaran firmanmu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haba panjatkan dan peralaskan segala doa ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Ibu Bapak Saudara terkasih, pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan, menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang berjudul Hamba Dosa. Nah, di dalam peranungan ini, kita akan sama-sama merenungkan siapakah hamba dosa itu. Lalu, apakah buah dari menghambakan diri terhadap dosa? Adakah solusi untuk keluar dari perhambaan dosa ini? Nah, inilah hal-hal penting yang akan kita sama-sama renungkan. Puji syukur kepada Tuhan. Di dalam Roma 3, ayat yang ke-23, dikatakan demikian. Karena semua orang telah berbuat dosa, dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ayat ini menerangkan, Rasul Paulus menerangkan bahwa semua orang telah berbuat dosa, dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Rasul Paulus mengatakan bahwa semua orang telah berbuat dosa. itu menerangkan bahwa semua orang itu adalah hamba dosa. Sejak dosa masuk ke dalam dunia, maka kita yang lahir di dalam dunia ini, orang-orang berdosa. Dan dikatakan di dalam ayat ini, dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Allah mencipta manusia mulia. Manusia dicipta Allah sesuai dengan gambar dan rupa Allah. yang penuh dengan kemuliaan. Namun akibat pelanggaran, akibat dosa, kemuliaan itu menjadi hilang. Jadi di dalam ayat ini, Rasul Paulus menerangkan bahwa semua manusia sudah berbuat dosa. Statusnya adalah hamba dosa. Bukan Allah mencipta manusia berdosa, tetapi Allah membuat manusia itu serupa dan rupa dan gambar Allah, dan penuh kemuliaan. Namun akibat dosa, akibat ketidaktaatan, akan aturan-aturan yang Allah berikan. Manusia jatuh dalam dosa. Jadi siapakah hamba dosa? Semua manusia adalah hamba dosa. Hamba dosa adalah satu kehidupan yang diperhamba, yang dikuasai oleh dosa. Sehingga kehidupannya hanya diperbudak oleh dosa. Melakukan tindakan-tindakan dosa. Di dalam Roma 6, ayat yang ke-20 berbunyi demikian. Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Sebagai hamba dosa, kamu terlepas dari kebenaran, di luar kebenaran, dan sama sekali tidak ada kebenaran. Itulah status sebagai hamba dosa. Jadi kalau demikian, memang hamba dosa itu memiliki kebebasan. sesuka-sukanya, semau-maunya, tetapi sebetulnya kebebasan yang semu. Kebebasan yang dikuasai oleh dosa. Hamba dosa, taat kepada sendosa. Hamba dosa, menyerahkan diri kepada tekanan-tekanan dosa. Hamba dosa, diperalat oleh dosa, untuk melakukan berbagai-bagai kejahatan. Berbagai-bagai nafsu. Dan akhirnya, upahnya, yaitu maut. Di dalam Roma 6, ayat yang ke-23, Di dalam Roma 6, ayat yang ke-23, di sana dikatakan upah dosa adalah maut. Tidak titik, tetapi, ada komanya, yang menerangkan, tetapi karunia Allah, ialah hidup yang kekal, dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Di dalam satu ayat itu, Rasul Paulus mengatakan upah dosa itu maut kebinasan. Tetapi ada karunia Allah, di dalam Yesus Yesus, yang membawa kepada kehidupan kekal. Di dalam ayat ini, kita temukan solusi, atas dosa. Satu-satunya solusi, jalan keluar mengatasi dosa. Satu-satunya jalan keluar, mengatasi kebinasan kekal, diubah menjadi kehidupan kekal. Itu ditemukan di dalam ayat ini. Dikatakan, tetapi kasih, tetapi karunia Allah, ialah hidup yang kekal. di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Puji syukur pada Tuhan. Tadi di awal, saya terangkan bahwa, semua manusia itu hamba dosa. Tetapi ada kasih karunia Allah, yaitu hidup yang kekal, di dalam Kristus Yesus. Puji syukur pada Tuhan. Nah, di dalam Roma 6 ayat 23 ini, kita mendapat satu pencerahan, satu cahaya, satu solusi. Apakah kasih karunia Allah itu? Apakah hidup kekal itu? Bagaimana caranya kita supaya hidup kekal, memperoleh kasih karunia Allah ini? ini yang harus menjadi perenungan bagi kita semua. Sebagai manusia yang hidup, di dalam dunia yang sementara ini. Kita perlu mengevaluasi diri, memeriksa diri. Kita ini hamba siapa? Hamba dosa, yang menuju maut, menuju kebinasaan, yang menuai kebinasaan, atau kita hidup dengan kasih karunia Allah, yang memperoleh jaminan kehidupan kekal. Ini yang menjadi perenungan bagi kita semua. Solusi itu, kita mesti respon. Kasih karunia Allah itu, harus direspon, harus ditanggapi, harus digapai, dengan iman, dengan percaya. Puji syukur kepada Tuhan. Sehingga, Rasul Paulus, dia katakan di dalam Roma 6, ayat yang ke-17, Tetapi syukurlah kepada Allah. Dahulu, memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang, kamu dengan segenap hati, telah mentaati pengajaran yang diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa, dan menjadi hamba kebenaran. Puji syukur kepada Tuhan. Ini anugerah, ini kasih karunia. Rasul Paulus mengatakan, mengucap syukurlah kepada Allah. Dahulu, waktu yang lalu, waktu yang lampau, kita adalah hamba dosa. Tetapi setelah kita, dengan segenap hati, mentaati pengajaran, yang telah diteruskan kepadamu. Pengajaran Injil Kristus, Injil Kerajaan Allah, yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Ketika Injil itu ditanggapi, maka dikatakan di dalam Roma 6, ayat 18, kamu telah dimerdekakan dari dosa, dan menjadi hamba kebenaran. Puji syukur kepada Tuhan. Ibu Bapak Sedara Terkasih, semuanya kita semua hamba dosa. Tetapi kita yang saat ini, rindu, haus, bersekutu, dan firman Tuhan, mengucap syukurlah. Adakah si karunia Allah yang begitu besar, yang membebaskan kita dari hamba dosa, status kita menjadi hamba dosa, diubah, dibebaskan dari perhambaan dosa, karena penebusan, maka kita dialihkan menjadi hamba kebenaran. Puji syukur kepada Tuhan. Melalui apa? Melalui pengajaran, yang kita taati dengan segenap hati. melalui firman, injil, yang diberi ketengah oleh Rasul Paulus, dan kita respon dengan segenap hati. Dengan iman. Maka dengan cara itulah, kita dapat dibebaskan dari perhambaan dosa, menjadi hamba kebenaran. Puji syukur kepada Tuhan. Nah, setelah kita berubah status, majikan kita berubah, tadinya kita hamba dosa, menghambakan kepada dosa. Sekarang ini, kita ini yang merespon kasih karunia Allah, menjadi hamba kebenaran. Maka majikan kita, bukan lagi dosa, tapi kebenaran. Di dalam Roma 6, ayat yang ke-13, dikatakan, dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa, untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah, sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah, untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. inilah petunjuk-petunjuk cara hidup hamba kebenaran. Cara hidup hamba dosa, dia diperbudak oleh dosa. Taat kepada dosa. Dan dia melakukan segala sesuatu dalam perintah, dan intervensi daripada dosa. sebagai hamba kebenaran, jangan lagi kita menyerahkan anggota tubuh kita, hidup kita, sebagai hamba dosa, tapi serahkan hidup kita sebagai hamba kebenaran. Pelaku-pelaku kebenaran. Puji syukur kepada Tuhan. Ya, dari sebab itu Ibu Bapak Sudara Terkasih, ini adalah satu anugerah. Saya katakan, jika kita saat ini rindu memiliki hati, untuk bersekutu dengan firmanya, itu kerinduan, itu dorongan. Mengapa bisa terjadi demikian? Karena kita sudah dibebaskan dari dosa, dan kita ini sekarang didaulat menjadi hamba kebenaran. Puji syukur kepada Tuhan. Jadi gaya hidup kita, cara hidup kita berbeda. Pola pikir kita berbeda. Keinginan-keinginan kita berbeda. Nah, sebagai hamba kebenaran, bagaimana sih? Ciri-ciri hidup sebagai hamba kebenaran. Ciri-ciri hidup sebagai orang Kristen, pengikut Kristus. Orang-orang yang sudah ditepus oleh kasih karunia Allah di dalam pengorbanan Yesus Kristus. Ciri-ciri hidupnya bagaimana? Kita harus berbeda. Jangan sama kita seperti orang-orang dunia, yang adalah hamba-hamba dosa. Cara hidup kita, cara berpikir kita, mesti sangat berubah, dan berbeda, dengan orang-orang yang masih hidup, sebagai hamba-hamba dosa. Ini ciri-ciri hidupnya bagaimana? Nah, kita akan lihat, di dalam Roma delapan, ayat yang ketiga belas. Sebab, jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati, kamu akan binasa. Tetapi, jika oleh roh, kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, perbuatan-perbuatan keinginan dagingmu, kamu akan hidup. Nah, ini petunjuk. bagaimana kita mengaplikasikan kehidupan, sebagai hamba kebenaran, kita tidak boleh sama dengan hamba-hamba dosa. Kita harus berbeda dengan dunia. Sekalipun, kita hidup dalam dunia yang sama. Sekalipun, kita hidup di dalam masa pandemi, yang diderita oleh seluruh umat di bumi ini. Tetapi, kita punya gaya hidup yang berbeda. Pola pikir yang berbeda. Hamba dosa, mereka sangat ketakutan sekali. Apalagi menghadapi pandemi, yang pada kenyataannya, dan terbukti, banyak sekali orang yang meninggal dunia. Nah, bagaimana sikap kita, cara kita, mengatasi situasi yang seperti, saat ini. Kita mesti punya cara berpikir berbeda. Kita mesti punya gaya hidup yang berbeda. Di dalam Roma 8 ayat 13 dikatakan, sebab jika kamu hidup menuruti daging, kamu akan mati. Jika kamu hidup menuruti hawa nafsungu, keinginanmu, sesuka-suka-mu, kamu akan mati, akan binasa. Tetapi, jika oleh roh, kamu mematikan perbuatan, perbuatan tubuhmu, perbuatan-perbuatan kedaginganmu, hawa nafsu kedaginganmu, kamu akan hidup. Nah, ini ada dikatakan, tetapi jika oleh roh, sebagai orang yang ditebus, orang yang dibebaskan, dari hamba dosa, menjadi hamba kebenaran, diberi metri roh kudus. Itu ciri. Tidak kelihatan dari luar, tetapi didam roh kita. Roh kita dibebaskan dari perhambaan dosa, dan diberikan roh yang baru, roh kebenaran, roh kudus. Nah, oleh kekuatan roh kudus itulah, kita baru mampu, mematikan hawa nafsu kita, kedagingan kita. Itulah, hidup sebagai hamba kebenaran, dan sekaligus, itulah ciri hidup, daripada anak-anak Allah. Di dalam Roma 8, ayat yang ke-14, dikatakan, semua orang yang dipimpin roh Allah, adalah anak Allah. Jadi memang, status kita sebagai hamba kebenaran, karena kita sudah dibebaskan dari hamba dosa, sebagai hamba kebenaran, tetapi sesungguhnya, kita tidak diperhambar, tetapi diangkat status sebagai anak-anak Allah. Karena sesungguhnya, tugas-tugas, perilaku gaya hidup sebagai hamba kebenaran itu, dilakukan sepenuhnya oleh kekuatan roh kudus. Bukan kekuatan kita. Tidak mungkin. Kita hidup di dunia yang cernar, lalu kita mau melakukan perbuatan-perbuatan yang kudus, dengan kekuatan kemanusiawian kita. Tidak mungkin. Sebab tubuh kita, ini adalah tubuh dosa. Tetapi roh kita, sudah dibebaskan dari roh dosa, dari perhambaan dosa, menjadi hamba kebenaran. Ada roh kudus. Puji syukur kepada Tuhan. Jadi memang status kita sebagai hamba kebenaran, maaf, sebagai hamba kebenaran, tetapi oleh kekuatan roh kudus. Kita ini diangkat status kita, sebagai anak-anak Allah. Puji syukur kepada Tuhan. Di dalam Roma 8, ayat yang ke-15, dikatakan, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan, yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh, yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu, kita berseru, Ya Aba, Ya Bapak. Di dalam ayat yang ke-15, dikatakan, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan, yang membuat kamu menjadi takut lagi. Perbedaannya, status sebagai hamba dosa, penuh dengan kekhawatiran, penuh dengan ketakutan, tetapi sebagai anak-anak Allah, sebagai hamba kebenaran, kita menerima roh. Bukan roh ketakutan, tetapi roh sukacita, roh kemenangan, roh kebanggaan, memiliki Allah, memiliki persekutuan dengan Allah. Siapa Allah? Dia adalah Allah pencipta langit dan bumi. Dia adalah Allah penguasa alam semesta. Dia adalah Allah raja, di dalam kerajaan surga. Kerajaan Allah, kerajaan yang kekal. Itulah Bapak kita. Nah, melihat anugerah yang besar ini, Ibu Bapak sederhana terkasih, maka kita harus mengucap syukur, atas anugerah Tuhan ini. Kita perlu mengucap syukur, selalu mengucap syukur, atas anugerahnya yang besar ini. Sehingga dengan luapan hati yang penuh ucapan syukur, roh yang menyala-nyala, di dalam Roman 8 ayat yang ke-16, roh itu bersama-sama, roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita, bahwa kita adalah anak-anak Allah. Puji syukur kepada Tuhan. Kita hidup bersaksi. Kita hidup menyenangkan hati Tuhan. Kenapa? Karena kita sudah dibebaskan, bukan lagi hamba dosa, tetapi hamba kebenaran, yang statusnya diangkat menjadi status anak-anak Allah. Selama kita hidup di dalam dunia ini, tugas kita menjadi saksi Kristus, menjadi garam dan menjadi teranggung. Dari sebab itu kita malah harus mengucap syukur. Bersyukur karena anugerah pengorbanannya, maka kita dibebaskan, dimerdekakan dari hamba dosa yang menuju maut. Tetapi karena kita percaya dan menerima penembusannya, maka kita dijadikan hamba kebenaran dan mendapat jaminan kehidupan kekal. Setelah kita meninggalkan dunia ini, kita masuk di dalam kehidupan kekal. Di rumah Bapak yang kekal. Rumah yang penuh sukacita. Tetapi why? Bagi mereka yang tetap tinggal dalam status sebagai hamba dosa. Akhir hidup mereka, masuk di dalam peneritaan yang kekal. Kebinasaan yang kekal. Dari sebab itu Ibu Bapak saudara terkasih, kita mesti melihat anugerah Allah yang luar biasa, melalui pengorbanan Kristus. Dialah yang mengubah manusia dari hamba dosa, menjadi hamba kebenaran. Dan kita semua yang sudah dibebaskan menjadi hamba kebenaran, di dalam Roma 6 ayat yang ke-12 berbunyi, sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana. Supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Ini peringatan. Peringatannya. Kita yang sudah dibebaskan sebagai hamba kebenaran, sebagai anak-anak Allah, jangan dosa berkuasa lagi di dalam tubuh. Jangan kita mau dikuasai lagi oleh dosa. Tetapi betul-betul kita mesti katakan tidak terhadap daya tarik dosa, terhadap tipu muslihan dosa. Tetapi kita mau makin hari makin taat, di dalam tuntunan kudus. Hidup dalam kebenaran, yang sudah Tuhan beri dan anugerahkan bagi kita semua. Puji syukur kepada Tuhan, tentu ini merupakan pilihan. Adakah kita mau tetap sebagai hamba dosa, atau hamba kebenaran? Sudah barang tentu, ketika kita melihat anugerah yang besar, maka kita rindu untuk hidup dalam anugerah keselamatan, sebagai hamba-hamba kebenaran. Hiduplah sebagai hamba kebenaran, yang menjadi kesaksian dan kemuliaan bagi nama Bapak di Sunda. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, untuk waktu singkat, di mana kami merenungkan bersama kebenaran firman-Mu. Hambamu berhenti bicara, tetapi firman-Mu hidup. Ala roh kudus, akan terus berbicara memperingatkan kami semua, agar kami berjaga-jaga, tetap hidup menghambakan diri, dalam pimpinan roh kudus, agar kami menjadi terang, menyari saksi, menyaksikan kebesaran nama Bapak di Sunda. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba panjatkan peralaskan segala doa ini. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sobat Maisro, Anda baru saja mendengarkan program Suara Gembala, bersama Pendeta Cheng Kim Guan, dari GBT Bukit Moria, dengan tempat ibadah Jalan Bojong Raya Komplek Permata Indah, Blok J, nomor 24 Bandung, phone 0822-1614-3298. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas kebersamaan Anda.